Masih di Sapa Indonesia pagi, tetapi Anda sekarang bersama saya untuk segmen Sehat di Tengah Pandemi. Segmen ini seperti biasa akan membahas masalah seputar kesehatan yang mungkin saja menjadi referensi Anda kalau Anda masih ragu untuk datang ke rumah sakit atau berkonsultasi dengan dokter datang ke klinik karena masih situasi pandemi. Silakan layangkan saja pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah kesehatan Anda melalui Instagram Sapa Indonesia, akunnya adalah Sapa Indonesia Underscore Kompas TV. Atau Anda bisa juga melayangkan pertanyaannya melalui line telepon interaktif ketika segmen ini sedang berlangsung seperti saat ini di nomor 021-53-660-500. Dan hari ini kami sudah mengundang dokter spesialis jantung, dokter Sunu B. Raharjo. Dokter Sunu, selamat pagi, salam sehat dok. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi para pemirsa Sapa Indonesia Bagi Kompas TV. Selamat sehat dan sejati selalu. Amin, mudah-mudahan begitu. Dok, kita langsung ya membacakan pertanyaan-pertanyaan. Yang bagian pertama ini kami pilih adalah pertanyaan dari netizen melalui Instagram. Yang pertama ada Ed Ebdah Sri. Pagi dok, ibu saya berusia 62 tahun dan dalam waktu dekat akan melakukan operasi bypass jantung. Apa saja resiko yang akan ditimbulkan setelah operasi nanti? Terima kasih dokter. Ini tampaknya jaga-jaga. Apa saja yang harus kemudian diwaspadai. Silahkan, dokter Sunu. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ya, ibu Eddah. Ya. Betul. Baik ibu, ya saya kira saya ikut menyampaikan inilah. Apa konsen bahwa operasi bypass yang akan dijalani di situ, yang akan dilakukan di atas atau CRPG, berjalan lancar ya. Amin. Ya, operasi bypass atau coronary artery bypass graph adalah operasi untuk membuka penyempitan pembunuh darah koroner yang biasanya stenosis atau penyempitannya sudah kompleks. Sehingga kita tidak bisa melakukan hanya pemasangan stenatory. Sehingga diperlukan bypass. Jadi jalan yang membuat aliran darah lebih lancar. Nah, tindakan ini sudah stabil selama sekali. Sehingga benefit-nya sudah jelas. Tentu, ketika benefit-nya lebih tinggi dari risikonya, itu kita lakukan dari sisi medis. Nah, risikonya apa saja? Yang mungkin harus kita waspadai pada operasi bypass, yaitu si bunda berusia 62 tahun saya kira masih belum terlalu tua untuk suatu operasi bypass. Karena kadang-kadang usia 70-80 juga kita lakukan operasi bypass ya. Oleh dokter bedah jantung tentunya. Nah, risiko yang bisa terjadi antara lain, sesudah operasi, tentu ada risiko infeksi. Tetapi ini kan tentu sudah diantisipasi dengan pemberian antibiotik yang baik, kemudian operasinya dengan sangat stereo. Yang lain adalah gangguan dirama jantung yang disebut dengan vibrilasi adrium, itu juga cukup sering ke post-bypass. Tapi umumnya juga nanti akan mebaik setelah inflamasi atau peratangan post-operasinya menyembuh. Yang lain mungkin adalah gangguan ginjal, karena kan pada saat bypass itu, Mas Bayu, jari jantung sering alirannya diambil-alir oleh mesin. Jadi sedikit banyak itu akan membuat aliran sedikit tergantung pada post-operasinya. Tapi begitu nanti masuk lagi, fungsi jantungnya sudah membaik dengan adrium yang baik-baik akan lebih baik lagi. Dan juga tentu ada risiko stroke dan risiko tangan jantung itu sendiri. Tapi itu semua risiko saya kira persentasenya kurang dari 3-5 persen lah. Sementara keberhasilannya sampai 80 persen lebih. Saya kira itu Ibu Sri ya. Ya, jadi jangan atau tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting Ibu Bunda pasti sudah dicek juga oleh rumah sakit, oleh tim dokter. Kondisinya semua dari A sampai Z dalam kondisi yang baik dan siap untuk dilakukan operasi. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Ibu Ebdasri. Ya. Pertanyaan kedua sekarang dok. Dari Edhertri Bowo atau Pak Bowo sajalah kita panggilnya. Selamat pagi dok. Ya, saya ingin bertanya. Saya menderita aritmia SVT. Dan rencananya akan melakukan ablasi. Pertanyaannya, mengapa sebelum ablasi jantung kita harus berhenti minum obat seminggu sebelum ablasi dilakukan dok? Apakah nantinya jantung kita tidak apa-apa jika obat harus dihentikan minumnya? Terima kasih atas jawabannya. Silakan dokter Sunu. Apa tuh ablasi dok? Ya, baik Mas Bayu. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama aritmia SVT. Yang kedua ablasi ya, Mas Bayu dan Pak Heretri Bowo ya. Gitu. Aritmia seperti yang waktu kita diskusi sebelumnya ya. Di Sapa Indonesia pagi yang lalu adalah gangguan nirama jantung. Nah SVT ini jenis gangguan nirama jantung yang terlalu cepat. Kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya di dalam jantung itu ada jalur yang normal. Lister jantung yang normal. Namanya S-anod, terus Asino, dan sebagainya. Itu jalur normal. Tapi pada kasus-kasus tertentu, ada jalur tambahan yang harusnya tidak ada. Kalau saya ibaratkan di pohon itu ada jantung yang normal kan Mas Bayu. Tapi ada benalu ini. Ada benalu. Nah, kita ingin menghilangkan si benalu ini. Menghilangkan si jalur yang ekstra tadi. Nah, itu supaya nanti bisa sembuh sempurna. Nah, artinya kalau benalu hilang ya sudah tidak muncul lagi. Nah, tetapi sebelum tindakan untuk menghilangkan benalu itu biasanya dokter memberikan obat-obatan untuk mengurangi risiko kemunculan dari gantungan nirama yang cepat tadi. Nah, itu menekan lah. Biasa benalu itu nggak tumbuh lebih cepat dulu lah. Nah, tetapi kalau mau tindakan ablasi, yang tujuannya menghilangkan tadi secara katheter ya. Bukan operasi kalau ini Mas Bayu, Pak Trik. Ya, jadi hanya menggunakan kayak infus gitu lewat paha, ditorong katheter menuju ke jantung, dan nanti dicari yang korslet di mana, itu yang kayak disoldir gitu. Nah, tapi dalam proses pencarian itu, kita harus bisa memunculkan si SVT tadi, Mas Bayu, Pak Trik. Kalau kita masih minum obat, risikonya suka nggak muncul. Padahal pasien sudah dipasang infus, sudah dimasukkan katheter kan, yang rugi pasien sendiri. Jadi tujuannya meningkatkan keberhasilan supaya kita bisa mengidentifikasi dengan lebih baik. Itu saya kira, mudah-mudahan operasinya lancar ya. Tapi hari ini itu Mas Bayu, tanggal 2 kan hari ini ya? Iya, tampaknya kalau iya tanggal 2 berarti hari ini. Mudah-mudahan semua lancar lah kita doakan. Terima kasih banyak Dr. Suni penjelasannya. Kita jadi punya wawasan lagi nih mengenai ablasi tadi ya. Sekarang netizen yang ketiga, Ed Rian Novaldi. Nah, ingin bertanya nih dok. Pagi dok, saya mau tanya, Dada kiri saya terasa sakit dan nyeri sampai berasa ke punggung kiri ketika saya membungkukan kepala dan ada rasa mual atau pusing ketika tidur terlentang. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Ya mungkin karena ada Dr. Suni, apakah ini tanda-tanda ada kemungkinan kemudian mengarah kepada jantung yang terganggu? Terima kasih. Silakan, Dr. Suni. Baik, Mas Rian Novaldi 48. Iya. Dada kiri sakit atau nyeri dada. Jadi ini satu keluhan yang sering disampaikan oleh pasien yang datang ke dokter jantung ya. Nah, tentu kita harus hati-hati. Tidak semuanya nyeri dada, kemudian serangan jantung. Ya. Ada beberapa kriteria atau beberapa parameter yang kita harus evaluasi dulu ya sebelum membuat asesmen atau diagnosis. Yang pertama ini kan saya nggak tahu juga ini Mas Bayu, Pak Rian Novaldi ini usianya berapa ya? Usia itu memberi kemungkinan yang berbeda keluhan sakit dada seseorang. Yang kemudian yang kedua, jenis kelamin. Mungkin laki-laki ya Mas Rian Novaldi. Dia laki-laki mempunyai risiko sakit dada akibat penyakit jantung koroner lebih tinggi dibanding perempuan. Nah, kalau usia tadi, usia semakin tua, semakin lanjut usia, semakin tinggi risiko kena penyakit jantung koroner. Tetapi kalau yang perempuan, sakit dadanya kadang-kadang justru lebih banyak gangguan aritmia tadi. Nah, ini kita harus tahu persis ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu keluhan penyertak. Ini sakit dadanya, dada sakit, tetapi penjalarannya kita tidak tahu persis ya. Biasanya kalau ini sakit dada kena serangan jantung itu di tengah, kemudian menjalar ke lengan atau ke punggung, dan mual muntah. Nah, tapi kalau ini kesannya dada sakit dan keluhan muntahnya itu mualnya agak terpisah ya. Jadi, saya tentu harus melihat satu dari sisi usia, kemudian jenis kelamin, dan juga apakah seseorang mempunyai gangguan diabetes, gangguan hipertensi, atau perokok. Perokok itu, Mas Bayu, salah satu faktor yang sangat tinggi risiko untuk terlihatnya serangan jantung. Jadi, kita harus evaluasi dulu. Kemungkinan sih, kalau dari yang disampaikan, mungkin bukan satu serangan jantung yang akut ya, Mas Bayu. Oh, oke. Ya, tetapi lebih baik diperiksakan, sehingga dengan demikian dokter nanti yang memeriksa akan lebih persis, lebih tahu. Jadi, jangan takut untuk datang periksa ke dokter untuk memastikan. Mungkin itu salah satu yang bisa kita sarankan ya, dokter Sunu. Baik, terima kasih dok. Sekarang protokol kesehatan kita jaga terus ya. Iya, jangan terlalu khawatir untuk, kalau memang perlu konsultasi, ya datanglah ke dokter atau rumah sakit. Ya, dokter Sunu, satu lagi dok, netizen yang kami hadirkan pertanyaannya, dari edgitosim123. Halo dok, saya mau tanya, hampir satu minggu ini dada kiri saya seperti terasa tertekan atau berat, yang menjalar sampai lengan. Dan juga, saya sering merasa kedinginan, padahal cuacanya panas. Ini kira-kira saya kenapa ya dok? Terima kasih banyak. Nah, ini dok, silakan. Ya, ini mirip yang keluhan tadi ya, Mas Bayu, Pak Gitosim. Tetapi di sini lebih, deskripsinya lebih jelas. Jadi, satu minggu sakit dada terus, di tengah ya, tertekan ya, tertekan, hasil tertekan, dan menjalar ke lengan. Nah, ini keluhan yang lebih mungkin suatu kondisi sakit dada akibat jantung. Tapi kembali lagi, kembali lagi, faktor usia dan faktor diniklamin juga harus kita perhatikan. Apakah Pak Taubu Gitosim123 ya? Nah, kemudian, ya, penjalaran, jadi ada tiga yang gampang ya. Pertama, kakit dada di tengah, kayak menekan gitu. Kemudian, menjalar ke lengan atau ke leher ya. Yang ketiga, dia muncul terutama, misalnya dalam waktu satu minggu ini Pak Gitosim, saat aktivitas. Jadi, kalau pada sakit dada akibat serangan jantung atau saat kondisi jantung yang terganggu adalah seringnya muncul pada saat aktivitas. Dan dia membaik dengan istirahat. Tapi kalau sakit dadanya, kita lagi tidur-tiduran, sakit dada, terus hilangnya juga nggak jelas, mungkin lebih nomor sekian lah prioritas dari jantung. Tapi kalau sakit dada di tengah, kemudian dia aktivitas semakin sakit, kemudian dengan istirahatnya membaik, nah itu lebih mungkin satu kondisi keadrat dari jantung, Mas Bayu. Oh, ya. Baik. Kalau begitu, Pak Gitosim juga sama nih, dengan kemungkinan yang lebih cenderung ke arah adanya masalah jantung. Cepat periksa ke dokter ya, betul ya? Dokter Sunu ya, ini ya? Ya, ya. Apalagi ini sudah seminggu ya, Mas Bayu ya. Oke, nah gitu ya, mudah-mudahan cepat bisa diperiksakan Pak Gitosim, sehingga kemudian nanti kalau iya betul ada sesuatu dengan jantung bisa segera ditangani. Baik. Dokter Sunu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya untuk para netizen kita di Instagram Sapa Indonesia. Kita jadat. Dan kemudian saat di tengah pandemi akan kembali untuk dokter Sunu akan menjawab nanti line telepon interaktif. Kami segera kembali. Kami segera kembali untuk menjawabannya.